Bapak ada kenalan gak disini? Cuma pinjemin uang dulu kali ya. Bapak ada kenalan gak gitu Pak? Nolong Pak ini siapa saya beli buat beli beras liter gitu lupa. Nah Bapak Sanim ini memang nolong so. Hidupnya ya Bang. Bapak Sanim ini ngapa ngurusin Paknya? Jadi kalau dia merusak segala macem itu dia servis, dia benerin ya. Skillnya mungkin itu aja gitu ya. Mungkin dia punya skill itu ya. Tapi gak apa-apa. Ini karena kelangkaannya beliau ini dan iftiarnya beliau. Makanya kita akan berikan tantangan semoga dia mendapatkan rejeki dari uang. KANG NGET! Lagi! Sebesar 12 juta rupiah. Semoga dia lolos dari tantangan kita ya. Amin. Bang kok lama banget sih nyampe-nyampe ini. Sabar Neng. Tapi bener kan disini kan Bang? Gak salah kan Bang? Ya pokoknya dia keliling. Itulah repotnya kalau kita punya target keliling. Oh iya itu. Itu payung kan? Ya bener-bener. Ya oke Bang. Mending kalau misalnya perhatiin ada orang yang lagi bawa sapu. Itu adalah dari intruder kita keren banget kan? Berbis kayur. Pak, beli sapu. Ya tadi belum melaku. Emang sih bekas. Cuman masih bagus buat beli beras. Ini 5 ribuan aja deh satu. Ibu agak pinggirin dong. Dipinggirin di troto arus itu duduknya dekat sepeda warna pink. Ada 10 ribu. 10 ribu. Oke. Ya biar ya. Satu-satu aja ya ibu ya. Semuanya porong. Ada 10 ribu. Kembali lagi kalau ada saya kasih. Saya jualan sapu ini. Terpaksa Pak. Anak saya kan ini di rumah. Ada dua kan Pak. Yang satu masih kecil butuh susu. Yang satunya lagi masih sekolah Pak. Udah gitu. Suami saya pergi Pak. Nikah lagi Pak. Masih kemana ya bu? Ada 10 ribu doang. Udah. Udah. Udah gitu kontrakan belum bayar Pak. Saya mau diusir Pak. Yang punya kontrakan Pak. Tapi saya diusir. Gara-gara saya di fitnah. Ngambil barang Pak. Tadinya juga saya cuci. Apa kerjanya nyuci gosok. Saya di fitnah sama orang. Saya jangan ngambil barang Pak. Padahal Pak saya buat apa? Ngambil barang. Kenapa kamu neng? Kau pergi ke sana lagi? Tidak apa Pak. Jangan malam-malam ibu. Bapak kamu. Bukan. Ini anak saya. Ini anak saya. Kenapa Bang? Belum hebat apa. Ya ampun. Bikin malu ibu aja. Bapak kali kamu sih. Kayak gini deh. Kamu jangan malam-malam ibu. Jadi kemarin kan belum apaan. Ya udah. Saya ambil ya Pak. Ya udah. Makasih banyak. Ya Pak. Ya Allah Pak. Bapak bener bayarin nih. Ini ya Allah Pak. Makasih banyak cuman ya. Ya makasih banyak. Bapak. Ya Allah Pak. Saya malu sama Bapak. Bapak udah nolong saya. Ini beli sini. Ayo Pak. Beli sapunya lagi Pak. Cuman gimana ya Bu. Duitnya kagak. Bapak ada kenalan gak disini? Cuma pinjemin uang dulu kali ya. Bapak ada kenalan gak gitu Pak. Tolong Pak ini sapu saya beli. Buat beli beras liter gitu lho Pak. Harusah pinjem dulu sama warung. Tolong ya Pak. Percaya ya Bu ya. Sabar ya Bu ya. Ya. Ntar gak pinjemin. Kamu juga mikirnya makan dulu. Mikirnya deh kamu. Dia tuh gak punya uang. Tapi kok dia mau bantuin orang lain. Iya dia mau cari pinjemin uang loh. Akan orang lain loh. Ini aja dapat pinjem Bu. Tuh bikin beli rumah aja lah. Ayo Bu ya. Gak kasih ya. Ya. Udah. Udah terima kasih udah. Ini Pak. Itu air minum. Boleh buat saya Pak. Anak saya kan lagi makan Pak. Takutnya. Tapi bekas minum saya Bu. Gak apa-apa Pak. Gak apa-apa. Biar saya jualin nanti kalau saya dapat. Muter saya ke temen Bapak lagi gimana. Daripada Bapak gak apa-apa cari jualinnya. Biar saya jualin lagi. Ntar kalau udah laku. Saya kasih Bapak lagi ya Pak ya. Ya udah gak apa-apa. Bener Pak. Ya udah Pak ya. Ya udah mudah-mudahan cepet ya Bu ya. Bapak itu payung rusak semua. Payung rusak. Buat nyervis payung. Oh. Kira dadang bagus ya. Ya. Oke guys. Kita coba gerebek karena dia mulai moving. Pak 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 Pak. Service motor bukan? Bapak nyari payung. Gini gini saya jadi ingat. Saya tuh pernah beli payung Pak. Jadi kalau mau bukanya aja dipencet. Buka gitu Pak. Rusak. Bapak kira-kira sanggup gak benerin yang pake remote payung saya? Tapi coba kita lihat dulu Pak payungnya. Udah-udah kita bisa. Selama saya servis payung. Bisa. Udah pernah ada yang pake remote. Saya kan orang gak biasa Pak. Ya udah sekarang gini Bapak. Kalau benerin payung-payung gini. Kedapet uang berapa paling-paling. Ya kalau lagi. Bagi ini paling 30. Satu payung. Bukan. Servis payung kita minta 10.000. Tapi tergantung orangnya juga Pak. Ada yang menawar. Nah 10.000 itu maksimal ya? Iya. Coba lah coba lah coba lah. Tapi sehari ada aja yang benerin. Ada aja Pak. Ya udahlah kita berarti gak butuh Bapak ya? Ya udahlah yuk kita tinggal. Ada apa maksudnya Pak. Kita lihat dulu. Kira-kira dia apa yang dia lakukan pada saat kita tinggalin. Ya kan? Pak 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 Pak. Bapak selain payung apa lagi yang bisa kerjanya? Gak ada lagi Pak. Coba-coba aku lihat tadi kok. Cuma payung doang bisanya? Ya. Di mana mobilnya begini Pak nih. Wah bahaya nih Pak. Kok bobo gitu kan sih Bang? Ini buat alat siapa Pak. Hah? Bapak namanya siapa? Pasang. Pasang ini berapa lama kerja ini? Ngurusin ini? Dari 86 Pak. Berarti sudah hampir 38 ya Pak? Iya Pak. Tapi gimana Bang? Aku rapopo sebenernya. Kira-kira kata kasih kerjaan apa ya? Yaudah apa aja deh. Gini-gini Pak bangun Pak. Aduh-duh-duh-duh sayang. Bapak saya kasih kerjaan mau gak? Ya kerjaan apa Pak ya? Saya mau kasih Bapak kerjaan yang tidak pernah Bapak kerjakan sebelumnya. Saya akan kasih kerjaan yang gak pernah Bapak kerjakan sebelumnya. Gak pernah Bapak kerjakan sebelumnya. Sanggup? Sanggup. Bener Pak. Iya bener. Kerjaannya gampang Pak. Bapak habisin uang sebesar 12 juta rupiah sekarang. Bener Pak. Bener. Bener Pak. Bapak jangan bingung ini ada uang 12 juta rupiah di tangan. Duang dari saya Pak. Bapak sekarang saya kasih kerjaan. Habiskan uang sebesar 12 juta rupiah. Sanggup Pak Pak. Sanggup. Hah? Sanggup Pak. Bener? Kurang kenceng. Sanggup Pak. Jangan sampai lewat. Kalau misalnya masih sisa uangnya saya ambil. Sanggup. Habisinya Pak. Sanggupnya Pak. Iya Pak. Pak Martin boleh masuk. Nah ini dia nih Pak. Ini Bang orangnya Bang. Pasangin Bang. Pasangin Bang. Oh ya udah siap? Iya. Namanya siapa? Panim. Istrinya berapa? Satu. Anaknya berapa? Bapak. Tinggalnya di mana? Di tangan ya T. Ada berapa di tangan? 12. Berapa lama harus dihabiskan? 30 menit. Tunggal.